selamat menikmati 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 Oke guys, gue masih di Museum Sejarah Jakarta alias Museum Kota Hilang. Gue masih di dalamnya dan seperti yang gue bilang, kagak semua yang ada di dalam bangunan ini itu berupa sejarah tentang Belanda. Karena kebanyakan yang tetap OC atau Belanda itu ada di lantai atas dan sekarang gue udah ada di lantai bawah pragu. Dan itu juga gue nemuin museum, eh museum. Ini beberapa batuan yang dipakai di jaman pra sejarah dan itu jelas jauh sebelum di jaman Belanda. Dan ini lumayan mirip sama apa yang ada di museum Gajah Mada sih. Oke, sekarang kita masih mau nyari spot. Bukan satu atau dua lagi baru kita nih keluar. Karena disini pengen gerak guys. Sekarang gue lagi ada di spot. Termasuk favorit bagi semua pengunjung yang datang disini. Karena ini penjara bawah tanah. Khusus buat tahanan pria. Dan disini, kalau maaf lah, ada dua tipe penjara bawah tanah. Satu buat pria, yang satu buat wanita. Cuma setelah gue, Wanita ini gak bisa dikunjungin karena tempat ini lemah-bahaya buat pengunjung. Cuma, nanti kita coba aja bisa atau enggak gitu. Dan disini ruangannya tuh sempit banget. Ngap, gila. Jadi dulu tuh banyak banget tahanan disini. Dalam satu ruang ini tuh disini sekitar 50-60 tahanan. Yang dimana juga mereka kagak-kagak pernah dikasih konsumsi, atau makan, atau minum. Dan juga disini terdapat. Jalan-jalan kan jalan tuh sempat. Yang dulu ini tuh diberunggukin di kaki mereka. Sehingga mereka ini sangat serius buat kamu. Karena itu berat-berat banget, men. Pasti. Oke, kita coba aja untuk support lain, oke. Cuma. Sekarang gue lagi di dalam sebuah penjara bawah tanah. Dan ini adalah ruangan khusus penjara bawah tanah tahanan wanita. Ruangan ini berdiameter sekitar 6 x 9 meter. Dan dulu konon katanya disini tuh dimasukin sekitar 40-50 orang. Dan mereka ini kagak dikasih makan dan juga bunuh. Sehingga banyak dari mereka ini yang meninggal sebelum masa persidangan mereka ini datang. Dan ditempat ini juga tingginya tuh gak sampai 2 meter. Jadi sekitar 1 meter lebih. Dan ini enak guys. Sebelumnya kalau 50 orang. Ditaruh di tempat segini. Itu pasti. Enak. Itu yang namanya. Lu gak dikasih makan, gak dikasih minum. Oke, kita mencoba cari tempat lain. Oh iya. Disini juga tempat yang dulunya tuh setahu gue ditutup sih. Karena disini memang sangat mecek. Jadi rawan banget. Buat para penghubung ini. Karena bisa gampang keplesen. Tapi yaudahlah. Beruntung banget gue bisa masuk ke sini. Oke Cine. Iya. Capek banget kita udah keliling tadi ke Musium Potahila. Atau Musium Sejarah Jakarta. Dan gue sih kurang dapet tentang sejarah yang ada disana. Karena kalau menurut gue ya. Informasi yang dibirikan itu kurang gamblang. Jadi kayak. Oh oke ini seputar sejarah kota Jakarta. Dari bagaimana Batavia itu terbentuk. Sampai Batavia itu. Udah istilahnya udah gak ada. Dan digantikan oleh Jakarta. Dan. Apa sih. Segitu aja sih yang gue dapet. Kalau lu gimana Cine. Ya kesan-kesannya. Paling. Mungkin karena. Kita juga jadi. Bisa membuka wawasan. Tentang sejarah di Jakarta ini. Terutama di Musium Potahila. Tentang peninggalan-peninggalan yang ada. Dan sebagainya. Tapi. Kayak kurang gimana gitu ya. Jadi sejarah yang ada dulu. Kayak kurang waw. Tapi yang lo dapet dari Fatahila nih. Kerekternya apa gitu. Tentang apa gitu. Wah ya tentang kayak sejarah. Mungkin di jaman dulu. Kerajaan apa. Tentang kebanyakan. Sama kayak. Peninggalan ada peta. Atau pas jaman penjajahan Belanda. Hindia Belanda. Kayak gitu sih. Di jajah cinta gak ada. Gak ada. Dan. Gue mau ngasih. Gini aja sih. Keluhan gue selama di dalam Musium ini. Jadi Musium ini pertama itu gerah. Ada banyak banget spot yang kagak ada kipas angin. Bahkan sebenarnya ada. Cuma kipas angin itu gak nyala. Jadi kayak banyak banget spot yang sangat gerah. Dan kedua itu musulahnya kecil. Yang ketiga. Gak hanya ada satu toilet. Di Musium segede ini. Dengan pengunjungnya sebanyak ini. Cuma ada satu ruangan buat. Lo bayangin. Kalau sekaligus. 10 orang atau 20 orang. Mules gitu bareng. Dan mereka harus ngantri. Kayak ngantri apa gitu. Gantri sembah. Dan udah sih. Segitu aja sih. Petualangan kita hari ini. Buat di Musium Kota Ilai ini. Ketemu lagi nanti. Oke. Dia gak ada merosak nanti kan. Nanti kita kedepatnya buat crossing. Setelah perjalanan kita di hari ini. Pokoknya sampai jumpa di tempat yang lain. Di vlog Ibra jalan-jalan. Mungkin nanti kita bakal tengok sium yang lain ya. Lo bakal ikut lagi kan nih? Ikut. Insya Allah. Mungkin nanti kita bakal buat di like. Comment dan subscribe. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!